. Bocah SD tewas dianyaya kakak kelas di kota Sukabumi. Peristiwa itu terjadi di SD Negeri Cisarwa, Kecamatan Sukaraja, korban berinisial MHD, berusia 9 tahun. Pihak sekolah, baru tahu ada peristiwa tersebut setelah keluarga korban datang ke sekolah, melaporkan peristiwa yang dialami MHD, pengawas pembinaan sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Ahmad Yani, menceritakan, pihak sekolah dan pengawas merasa kaget karena tak mengetahui ada kejadian tersebut. Pihak sekolah baru mengetahui ada dugaan penganiayaan setelah nenek korban mengadu ke pihak sekolah. Pada saat itu, kata Yani, nenek korban datang ke sekolah memberitahukan kondisi korban tengah dirawat di rumah sakit akibat dipukuli temannya. Saat itu, guru kelas 2 dan wali kelas mendampingi korban. Pada Kamis 18 Mei, sekolah masih belum mengetahui peristiwa tersebut. Pihak sekolah juga sudah memanggil keluarga korban untuk dimintai konfirmasi, yang hadir ke sekolah adalah kakek nenek dan paman korban. Dari penjelasan keluarga korban, penganiayaan bocah SD oleh kakak kelasnya dilakukan pada jam istri rahat. Pada Sabtu 20 Mei pagi, sekolah mendapat kabar bahwa MHD sudah meninggal. Dia menuturkan, dugaan penganiayaan itu terjadi di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, pihaknya akan kooperatif dan menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwajib. Dalam hari ini mewakili teman-teman kemawas, BK3S BKMU, Daya Raksa Pelang. Langkah-langkah yang kami lakukan atas kejadian yang memilih, pertama mengakifikasi bagaimana kronologisnya seperti yang telah disampilkan. Yang berikutnya, bahwa kami senantiasa bersama sekolah ini, berkonsultasi, berkoordinasi dengan pihak keluarga, dan kegiatan yang lainnya kami memulai monitor, memantau apa yang hari ini sedang melakukan pihak berwajib. Tentunya kami siap berkoordinasi, berkonfirmasi, dimingkai keterangan bahwa karena kejadiannya di internal sekolah, sehingga tentunya ada beberapa siswa yang dicurigai ataupun menjadi bahan pertimbangan sebagai nanti dari yang dicurigai, mungkin naik jadi saksi, naik jadi tersangka, ataupun terlakwa sesuai dengan penyelidikan dan penyelidikan. Jadi kami senantiasa mengedepankan adil bahwa yang meninggal adalah putra kami, maupun pelaku adalah juga warga kami, insya Allah dalam hal ini kami tidak gegabah dalam mempertimbangkan siapa yang ditunjuk orangnya, maka pihak yang terwajiblah, yang mungkin bisa menganalisa, menindaklanjuti temuan-temuan sebagai pelakunya. Dan kami mohon maaf apa yang tadi dijelaskan, karena dalam hal ini yang namanya siswa bukan berarti istilahnya buling itu terjadi di mana kapanpun, tetapi seperti ini adalah masjid. Maksud masjid itu begini, menguang-uang-uang yang saya jelaskan, sehingga tanahnya seperti ini. Kalau belakangnya ada yang tidak sukat, kemudian dendam, tentunya merencanakan. Anak itu dipanggil. Terima kasih telah menonton!